Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Tanya Hasanah pagi ini kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu penyejuk kalbu yang terpendam dalam luasnya Hasanah Islam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kariat Islam mengatur masalah ini. Makan makanan yang dicampurkan ke dalamnya komar, maka makanan itu juga menjadi haram juga. Ini adalah kebanyakan para ulama kita di Indonesia berfatwa demikian. Namun sebenarnya dalam masalah ini kita bisa juga membuat semacam studi perbandingan. Di beberapa negara yang lain, sebutlah misalnya di Saudi Arabia, mufti kerajaan Saudi Arabia, Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin, termasuk di antara kalangan ulama yang punya pandangan agak sedikit berbeda. Beliau mengatakan bahwa memang kalau minuman keras atau khamer itu diminum, mabuk tidak mabuk memang haram. Tetapi kalau dicampurkan ke benda yang lain, sebutlah ke air, ke makanan, dan sebagainya, ada kira-kira 1%, 2%, 3%, menurut beliau adalah ya ta'astar. Ini tidak ada pengaruhnya. Karena yang dimakan atau yang dikonsumsi itu adalah yang lebih banyak bukan khamernya daripada khamernya itu sendiri. Jadi yang dilihat adalah hasil akhirnya. Apakah kalau kita konsumsi makanan ini kita jadi mabuk atau tidak? Menurut beliau, kalau cuma 1, 2, atau 3% itu tidak memabukkan. Walaupun kalau diminum yang banyak itu memabukkan, tetapi kalau dia dicampur dengan makanan, dengan minuman, dan sebagainya yang jumlahnya atau kadarnya jauh lebih banyak lagi, maka secara keseluruhan dia malah terabaikan. Khamernya atau alkoholnya menjadi terabaikan, menjadi mustahlak, menjadi hilang, lenyap. Nah ketika tidak memabukkan, maka tidak diharamkan. Karena ilat haramnya makan atau minuman itu nomor 1 adalah apakah dia memabukkan atau tidak. Bukan apakah dia mengandung alkohol atau tidak. Ini satu logika pendekatan tersendiri dan kita di Indonesia rata-rata tidak demikian. Khamer di masa Rasulullah kan terbuat dari anggur dan terbuat dari kurma. Yang diperas, yang kemudian mengalami fermentasi. Nah pada hari ketiga setelah hari fermentasi itulah baru dia menjadi khamer yang haram. Tapi ketika baru mengalami hari pertama dan kedua fermentasi dari buah anggur dan buah kurma itu, Nabi masih suka meminumnya, termasuk minuman yang Nabi sangat sukai. Kita bisa pakai pendapat yang strik untuk lebih berhati-hati. Tapi kita juga jangan khawatir dulu kalau ada saudara kita yang mungkin pakai pendapat yang agak sedikit lebih moderat atau lebih terbuka. Karena juga punya dalil, punya hujah. Yang boleh jadi kita tidak setuju, tapi kita juga harus menghormati pendapat-pendapat yang ada. Sehingga fikih kuliner itu juga tidak bisa terlepas dari yang namanya fikih ikhtilaf. Perbedaan pendapat diantara para ulama, antara yang menghalalkan, mengharamkan, memakruhkan. Atau mungkin yang lebih enaknya buat kita adalah, kalau kita tidak terlalu yakin ini halal, sebaiknya kita tidak usah makan. Pemirsa Hasanah, banyak yang berpendapat bahwa melintas di depan orang yang sedang sholat tidak diperbolehkan, bahkan hukumnya haram. Padahal seringkali, anak-anak kecil yang diajak ke masjid untuk sholat berjamaah, malah berlarian di depan orang yang sedang sholat. Apa yang seharusnya dilakukan orang tua terhadap tingkah anaknya tersebut? Bagaimana pula dengan kasus lain yang terjadi di masjidil haram? Beberapa kali dijumpai seseorang yang melintas di depan orang yang sedang sholat, tetapi didiamkan, dan tampak seperti hal yang biasa saja. Bagaimana sebenarnya kasus ini dalam pandangan Islam? Apakah ketika sholat kita harus memberi sutroh atau tanda batas di hadapan kita? Melewati orang yang sedang sholat, kita lewat di depannya, itu dilarang dalam agama. Bahkan Nabi mengatakan lebih baik dia menunggu sampai 40 lamanya. Tidak disebutkan 40 hari, 40 tahun, atau 40 apa, tapi yang jelas lebih baik dia menunggu daripada melewati orang yang sholat. Itu kalau kita tahu ada orang sholat, langsung saja kita lewati di depannya. Sesuatu yang diharamkan dalam syariat Islam. Bahkan kita sebagai orang yang sholat, kalau tahu ada orang yang mau melewati kita, kata Nabi falyadra'hu, cegahlah dia. Dan kalau dia masih mau nekat, mau lewat juga, kata Nabi falyaktulhu, maka bunuhlah dia fa'innahu syaitan, maka dia sebenarnya adalah setan. Ya tentu hadis ini tidak bisa kita fahami secara apa adanya. Maksudnya adalah bahwa melewati orang yang sedang sholat itu tidak diperkenankan. Baik yang mau melewati itu dia harus tahu, tidak boleh lewat. Ataupun kita yang sedang sholat, yang mau dilewati, kita juga diperintah Nabi untuk mencegahnya. Kalau mau lewat dari kanan, kita cegah di kanan. Kalau mau lewat dari kiri, kita cegah di kiri. Agar jangan sampai kita sholat ini dilewati di depan kita oleh orang yang entah dia sengaja, entah dia tidak sengaja, entah dia tahu atau dia tidak tahu. Ketika kita ke masjid membawa anak-anak kecil, salah satu resikonya adalah anak-anak ini akan lewat di depan kita. Bahkan mondar-mandir, bahkan mengganggu kita dan sebagainya. Tetap seperti biasa, yang namanya melewati orang sholat itu tidak boleh. Termasuk anak kecil juga perlu kita cegah juga. Tapi kalau kita mau nyaman, sebaiknya anak kecil yang belum tahu aturan sholat itu, sebaiknya tidak usah diajak saja ke masjid. Biar dia belajar dulu yang baik di rumah, kalau dia sudah mumayiz, sudah usia 6 tahun, 7 tahun, sudah ngerti aturan bagaimana, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, baru kita ajak ke masjid. Tapi kayak masih baru 2 tahun, 3 tahun, jangan bersembunyi di balik parenting islami, padahal tidak ngerti agama islam. Bukan begitu caranya mendidik umat islam, anak-anak kita untuk belajar mengenal masjid. Mengenal masjid itu silahkan saja, tapi bukan mengganggu orang sedang sholat. Lalu dia berkeliaran di depan kita, yang malah terjadi pelanggaran-pelanggaran berikutnya. Memang anak kecil tidak bisa dilarang, tapi kebijakan dari orang tua itu yang lebih penting. Tidak harus anaknya selalu dibawa ke masjid, kalau memang usianya belum memungkinkan. Bagaimana dengan yang terjadi di masjidil haram? Memang sering kita perhatikan di masjidil haram, ketika kita sedang sholat itu, tiba-tiba ada orang lewat begitu saja di depan kita. Nah ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi mereka yang lewat di depan kita memang dia tidak tahu aturan. Dia tidak tahu adanya haramnya tidak boleh melewati orang yang sedang sholat. Tetapi ada kemungkinan kedua, mungkin saja ada sebagian ulama yang punya pandangan begini. Tidak boleh melewati orang sholat itu, maksudnya kalau orang sholat itu lagi sendirian sholatnya. Atau misalnya dia lagi jadi imam. Sementara kalau kita sholat berjamaah, di mana terdiri dari saf-saf itu, maka sela-sela di antara saf itu, kalau dia lewat, misalnya dia punya odur syarih yang harus menunaikan hajat, harus keluar dan sebagainya, dia lewat itu dengan keyakinan bahwa ini tidak termasuk yang dilarang. Karena ini bagian dari suatu jamaah. Melewati saf-saf itu dianggap oleh sebagian kalangan, tidak semua, dianggap itu adalah sesuatu yang diluar dari larangan Rasulullah. Karena yang dilarang adalah melewati orang yang sedang sholatnya sendirian. Nah, tetapi kalau sholatnya berjamaah, di sela-selanya itu, sebagian ulama mengatakan boleh, walaupun kita di Indonesia, rata-rata para ulama kita mengatakan tetap tidak boleh juga. Nah, oleh karena itu, tidak mengapa kalau kita mau sholat, kita cari sutroh. Sebutlah misalnya ada tiang, ada tembok, atau ada suatu benda tertentu yang memang bisa dijadikan sebagai sutroh. Batas atau sutroh itu dibutuhkan ketika ada resiko memang banyak orang yang akan melewati kita, satu. Yang kedua, boleh jadi memang banyak orang yang tidak tahu keharusan atau larangan-larangan yang terkait dengan melewati orang yang sedang sholat. Maka kita upayakan kita sholat sendirian, dekat di tembok, atau tiang, atau katakanlah alat-alat tertentu, dan sebagainya, perabot yang bisa kita jadikan sebagai tanda, dan silahkan lewat dibalik dari sutroh itu, dan jangan lewat antara saya sebagai orang yang sholat dengan sutroh saya. Jaraknya tidak usah terlalu jauh, sebatas kita bisa sampai sujud saja, sebatas rentangan-tangan kita begini, rentangan-tangan ini, karena kalau sutrohnya kita pasang 3, 4, 5 sholat di depan, ya orang akan lewat juga, dan kita tidak bisa mencegahnya. Maka jarak saya dengan sutroh ini adalah sejarak di mana saya sujud atau saya ruku itu, atau sejarah sejauh bentangan-tangan saya ini. Kalau saya bisa bentangan-tangan saya ini, dan orang tidak lewat, ya sudah selesai. Berarti kalau dia lewat agak jauh, sudah tidak melanggar apa-apa, karena batasnya antara saya dan sutroh itu yang tidak boleh dilewati. Pemirsa Asana, dalam kehidupan sehari-hari, para pekerja kantoran biasanya menggunakan pakaian yang sama untuk seharian bekerja, dari pagi sampai sore atau malam. Seringkali ketika buang air kecil, kita tidak menyadari terkena percikan air kencing yang memantul dari urinoan. Bahkan jika yang sadar bila pakaiannya terpercik air kencing tersebut, ia tidak mau menjalankan kewajiban sholat, dengan alasan pakaiannya terkena najis. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan agar terhindar dari najis tersebut? Jika memang terkena najis dari percikan air kencing, bagaimana cara membersihkannya? Lalu bagi yang sadar terkena najis, apakah dibenarkan untuk tidak sholat, dengan alasan pakaiannya terkena najis? Kalau kita buang air, sebaiknya memang jangan berdiri. Sebaiknya kita masuk ke dalam kamar mandi yang ada klosetnya, posisinya jongkok atau posisinya kloset yang duduk misalnya. Itu akan lebih aman. Tetapi kalau terpaksanya harus buang air kecil yang berdiri, memang resiko terkena cipretan najis dari air kencing kita itu sangat tinggi. Anggaplah memang misalnya air kencingnya itu ada, dan memang itu membasahi pakaian kita. Lalu bagaimana, apakah kita buka semua pakaian kita? Tentu saja tidak. Ya kita lihat saja bagian mana yang terkena najisnya. Sebutlah misalnya di sini. Ini terkena misalnya. Nah, ini ada basahnya gara-gara najis. Apakah seluruh pakaian kita harus kita buka semua? Tidak harus. Tidak harus. Kita bisa ambil bagian yang kena najisnya, seperti ini. Kemudian kita basahi dengan air, entah itu dari air keran, atau langsung di bawah keran, misalnya kita kuncak-kuncak sedikit, lalu kita peres. Nah, setelah itu, maka pakaian kita sudah selesai najisnya. Karena yang perlu dicuci dari najis itu adalah bagian yang terkena najis. Nah, untuk mengusir rasa was-was di hati kita, jangan-jangan ada tetes-tetes air yang terkecil, yang tidak nampak oleh mata, tapi terkena pakaian kita. Apa yang bisa kita lakukan? Sebagian ulama mengatakan, basahi tangan Anda, kemudian usapkan pada pakaian yang kita mengira seolah-olah itu ada najisnya, padahal tidak. Nah, kita usapkan, itu dianggap najis yang dimaafkan. Kalau kita tidak bisa melihat buktinya, tapi kalau kita bisa lihat buktinya, ada basahnya, ada warnanya, ada baunya, ada sebutlah ada rasanya, maka bagian itu saja yang kita kenakan dengan air, kita cuci dengan air, tidak harus seluruh pakaian kita, kita buka semua. Tetapi, kalau kita tidak terlalu ragu-ragu, kita yakin bahwa pakaian kita ini ternyata bersih, tidak ada najisnya, maka sholatlah. Kita tinggalkan yang ragu-ragu itu kepada yang kita sudah yakin pasti adanya. Dan, memang kita harus tahu juga bahwa para ulama dalam hal najis yang tidak terlihat atau yang sangat-sangat kecil, memang berbeda pendapat. Sebagian ulama di kalangan mazhab Hanafi bahkan mengatakan, kalau najisnya belum selebar telapak tangan ini, ini belum dikatakan najis yang menghalangi kita dari mengerjakan sholat. Soleh war ini. Padahal, di dalam mazhab syafi'i, satu tetes itu sudah dianggap najis. Sehingga permaafan, atau al-ma'fu'anhu, dalam hal ini para ulama memang sedikit berbeda pendapat. Tetapi, jangan terlalu freak juga. Jangan terlalu kita merasa sedikit-sedikit takut najis, sedikit-sedikit takut najis. seakhirnya malah kita terbawa kepada hal yang lebih parah. Yaitu daripada ragu-ragu pakaian kita najis, akhirnya malah kita tidak sholat sekalian. Nah, ini banyak yang kejadian seperti itu. Dia merasa ragu pakaiannya najis, akhirnya malah tidak sholat. Kalau memang kita yakin bahwa pakaian kita ada najisnya, cucilah bagian yang kena najisnya itu. Tapi kalau kita cuma ragu-ragu, tinggalkan yang ragu-ragu, kepada yang tidak ragu-ragu, yang penting jangan sampai kita meninggalkan sholat. Dan kalau terpaksanya, pakaian kita semuanya bersimbah dengan najis seluruhnya, dan tidak ada tempat untuk berganti, tidak ada pakaian lain dan sebagainya, sementara waktu sholatnya sudah mau habis, apa boleh buat? Sholatlah walaupun dalam keadaan pakaian najis, karena itu lebih baik daripada sama sekali tidak sholat. Meninggalkan sholat, bahayanya, dosanya jauh lebih besar daripada sholat yang darurat, sehingga ternyata dia sholat pakai baju yang ada najisnya. Kalau memang sama sekali tidak bisa dibersihkan atau dicuci. Seringkali kita temui, suami istri tidak tinggal serumah karena alasan pekerjaan. Bolehkah hal ini dalam Islam? Lalu bagaimana jika istri membutuhkan bantuan yang tidak bisa dikerjakan perempuan? Nah pemirsa, jangan kemana-mana. Tanya Hasanah akan segera kembali, sesaat lagi. Pemirsa Hasanah, dalam keseharian, tak jarang kita menemukan kasus seorang suami yang sibuk dengan karirnya, hingga sering meninggalkan istri untuk tugas keluar kota atau keluar negeri dalam waktu yang lama. Permasalahannya, seringkali hal ini menjadi benih keributan dalam rumah tangga. Lalu bagaimanakah syariat Islam mengatur hal ini? Adakah batasan waktu seorang suami boleh meninggalkan istrinya? Jika istri yang ditinggal bertugas membutuhkan bantuan tenaga untuk suatu keperluan yang tidak bisa dikerjakan oleh perempuan, bolehkah ia meminta bantuan teman laki-laki? Boleh saja, pasangan suami istri itu tinggal terpisah karena tugas, karena satu dan lain hal. Dan kalau ditanya berapa lama mereka boleh saling berpisah, sebenarnya tidak ada ketentuan. Yang penting kedua belah pihak, Rito, suaminya Rito, istrinya Rito, mereka tidak bertemu, tidak bercampur, dan sebagainya. Karena mungkin saja ada yang ditugaskan di luar negeri, di luar kota, luar daerah, dan sebagainya, dalam tempo yang agak lama. Bukan hanya seminggu, dua binggu, mungkin bisa jadi berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Nah, tidak ada ketentuan secara syarih yang membatasi mereka ini maksimal berapa lama boleh berpisah sebagai suami istri itu. Tetapi kalau kita lihat bahwa di zaman Umar Ibn Khattab R.A., beliau mendengar ada keluhan dari seorang wanita, yang mana suaminya itu sebagai tentara yang dikirim ke luar negeri, dia gelisah karena sudah lama tidak didatangi oleh suaminya, dia bikin syair, bikin puisi. Yang kemudian Umar tergetar dengan puisi itu dan mengatakan bahwa ini tidak baik, ini harus segera diselesaikan. Maka ditanyalah kepada putrinya, berapa lama seorang wanita bisa menahan diri dari tidak digauli oleh suaminya, disebutkan pada saat itu sekian bulan, empat bulan atau berapa bulan, maka Umar kemudian membuat kebijakan bahwa tidak ada tentara-tentara yang dikirim ke luar, kecuali maksimal hanyalah sebatas yang kira-kira istrinya sanggup untuk ditinggalkan oleh suaminya. Tapi itu kebijakan Umar. Nah, boleh jadi nanti kebijakannya di tempat yang lain, di negara yang lain, di kondisi yang lain bisa saja berbeda-beda. Tapi yang bisa kita ambil dari kebijakan Umar bin Khattab dalam hal ini adalah beliau melakukan penelitian. Berapa lama kira-kira seorang wanita bisa ditinggal oleh suaminya. Nah, dari hasil penelitian itulah yang kemudian beliau lakukan sebagai kebijakan. Dan kebijakan itulah yang kemudian dipakai, tetapi ini tidak bisa dikatakan bahwa itulah ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Tidak, ini adalah hasil ijtihad. Hasil dari penelitian. Hasil dari melihat pada kondisi real di lapangan. Nah, tetapi kalau seandainya perpisahan itu, sementara tentunya, antara suami istri itu dilakukan dengan Ridho sama Ridho. Suaminya Ridho berpisah dengan istrinya, istrinya Ridho berpisah dengan suaminya, maka sebenarnya tidak ada ketentuan. Harus berapa lama? Tapi memang harus dilihat juga, nanti apa yang akan terjadi. Dalam hal ini misalnya, kalau pasangan ini masih muda, tentu mereka masih punya gairah seksual, apa dan sebagainya, jangan sampai mereka bilang tidak apa-apa, tidak apa-apa, tetapi ternyata terjadilah hal yang tidak seharusnya. Terjadi perselingkuhan, terjadi persinahan, terjadi hal-hal yang secara syariah memang itu dianggap tidak sesuai. Nah, begitu juga ketika misalnya, seorang wanita, dia sudah bersuami, tapi tinggal berjauhan dengan suaminya. Kadang-kadang memang dia harus membutuhkanlah bantuan-bantuan yang tidak bisa dikerjakan oleh sesama wanita, mungkin ada laki-laki dan sebagainya. Nah, inilah yang nantinya bisa menjadi katakanlah potensi. Nah, kalau dia tidak hati-hati menjaga, tidak strik dalam mengatur, maka bisa jadi wanita yang seperti ini, dia akan tergoda juga pada akhirnya, walaupun dia sudah punya sekian banyak barrier, sudah punya banyak aturan dan sebagainya, tapi biar bagaimanapun terpisah dari suaminya sekian lama, memang ini adalah potensi-potensi yang bisa menimbulkan fitnah. Boleh jadi, akan terjadilah yang namanya cinta lokasi. Boleh jadi, akan muncul lagi yang namanya CLBK, cinta lama belum kelar. Karena seorang wanita, harusnya dia ditemani oleh suaminya, malah dia hidup terpisah dari suaminya. Sebenarnya, afdolnya, baiknya jangan berpisah. Kalaulah memang ternyata tuntutan profesi dan sebagainya, cobalah bagaimana aturannya, biar suami istri ini tidak berpisah, agar tidak timbul hal-hal yang memang tidak diinginkan. Karena godaan orang yang sudah berkeluarga, itu jauh lebih besar daripada orang yang belum berkeluarga. Oleh karena itulah, hukuman buat orang yang berzina, itu lebih besar bagi mereka yang sudah berkeluarga, yang sudah menikah, ketimbang yang belum. Kalau yang belum pernah menikah, dia berzina, cuma dicambuk 100 kali. Cuma dicambuk 100 kali. Tapi kalau yang sudah pernah menikah, lalu dia berzina, hukumannya itu hukum rajam, dilempari batu sampai mati. Lebih berat. Kalau istri ditinggal tugas keluar kota, keluar negeri oleh suaminya, dan dia tidak punya orang yang bisa membantunya, padahal dia membutuhkan bantuan, boleh atau tidak, dia minta bantuan pada laki-laki. Yang jadi aturan adalah, tidak boleh memasukkan laki-laki ke dalam rumah, ketika suaminya sedang keluar. Ini ada aturan. Kecuali atas izin. Maka oleh karena itu, yang harus bisa dilakukan adalah, bagaimana mencari laki-laki yang aman. Ya kalau enggak yang sudah tua, atau yang katakanlah sudah tidak punya keinginan lagi, tertarik untuk wanita, atau misalnya dia punya, katakanlah misalnya, orang-orang terpercaya, baik itu keluarganya, atau sanak, famili, dan sebagainya, yang bisa menemaninya, selama suaminya berpergian. Artinya, ketika suami ini mau berpergian, keluar kota, keluar negeri dalam waktu yang lama, suami sejak awal sudah mencarikan, siapa yang akan menemani istrinya, jangan ditinggalkan sendirian. Entah itu, sebutlah misalnya orang tuanya, atau kakak adiknya, atau siapapun, keponakan dan sebagainya, yang sekiranya nanti, kalau ada hal-hal yang, tidak bisa dia kerjakan sendiri, masih ada yang membantunya. Pemirsa Hasanah, demikian kebersamaan kita pada pagi hari ini. Semoga sajian Tanya Hasanah kali ini, dapat memberikan pencerahan, dan pengetahuan bagi Anda. Nantikan Tanya Hasanah, di episode selanjutnya. Akhir kata, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.